Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Pada video kali ini Kita akan menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman federalis Yang sempat kirim pertanyaan Di instagram Tadi kan sempat kita posting juga Di status instagram kita Buat yang pengen tanya Atau pengen cari tau Atau pengen nambah ilmu Dan sharing-sharing berbagi ilmu bareng-bareng Monggo boleh ditanyakan di kolom Status yang sudah saya bagikan Nah langsung aja ini ada beberapa Titipan pertanyaan dari teman-teman Federalis dimana-mana Nanti kita sebutin satu persatu ya Kita coba jawab Kalau bisa ya Alhamdulillah Kalau nggak bisa nanti kita cari info bersama-sama Yang pertama Ini dari mas Leonard Fauzi Mas Leonard Fauzi IG-nya ini Fast Tracker kok jarang kelihatan ya om Nah ini buat teman-teman yang Mungkin jarang denger Federal Fast Tracker Nah ini memang agak jarang kelihatan Karena peredarannya juga tidak banyak Bentuknya juga unik Ada yang High Tracker Dan juga Fast Tracker Itu bentuknya ada yang Lady Ditambah dengan satu panangan khusus Unik bentuknya Terus ada juga yang bentuknya Agak berbeda Nanti kita coba carikan Sample fotonya Tapi Kita sudah pernah nge-review Salah satu serinya itu Antara Fast Tracker Dan juga High Tracker Hal itu yang kemarin miliknya Pak Dhani dari Briot Kidul Itu sempat kita review juga Dan kita bikin video khusus Itu di Jogja Baru lihat satu ini Mungkin di beberapa tempat Ada Kalau teman-teman punya Fast Tracker Atau High Tracker Boleh komen di bawah Berikutnya pertanyaan Dari Mas Andika Derajat Ini tanya Kalau size lebih dari 21 Ada tidak Wah ini Federal Size nya Ukuran di atas 21 Biasanya kan Kalau yang paling banyak Itu ukuran 17 Sampai 21 Itu jangkung Ya teman-teman Tapi teman-teman Tidak perlu khawatir Ini buat teman-teman Teman-teman yang punya Ukuran tubuh tinggi Atau juga Insan kakinya panjang Itu Ada Seri Federal Yang ukurannya di atas 21 Yaitu Federal Sun Good Nah itu Sun Good ini Tulisannya bukan Federal Di bagian sininya Ini bukan Federal Tapi tulisannya Sun Good Itu untuk pasar Eropa Biasanya teman-teman Tapi tidak usah nyari Jauh-jauh sampai Eropa Karena di Indonesia ada Dan Sebenarnya di atas saya Ini juga ada Satu frame Fast Tracker Eh Fast Tracker Satu frame Sun Good Frame set Sun Good Nah itu teman-teman Boleh jabri aja Buat yang pengen cari Yang tinggi-tinggi Nah itu teman-teman Boleh We aja Nantikan nomor saya Di kolom deskripsi Kebetulan kita ada Satu aja Jarang juga ketemu Juga yang seri-seri tinggi Seperti itu Karena peredaran Di Indonesia Tidak banyak Lebih banyak Dulu di Eropa Karena memang Orang-orang Eropa Tingginya Di atas rata-rata Orang Indonesia Berikutnya Pertanyaan dari DA Khalid Nah ini Mas Khalid Tanya ukuran Seatpost Silver Fox Ya teman-teman Punya Silver Fox Itu juga masih Keluarga Federal Silver Fox Silver Fox Ukurannya berapa Soalnya Coba pakai ukuran 25,4 Itu masih longgar Ya bener aja Masih longgar Karena memang ukuran Seatpost Silver Fox Link Itu memang bukan 25,4 Tapi 26,4 Jadi sebelum beli Itu alangkah baiknya Diukur dulu Karena Kalau punya Vernier Kaliper Ya Apa itu Jangka sorong Itu teman-teman Bisa diukur dulu Ukurannya Syukur-syukur ada Seatpost Sebelumnya Itu masih ada Terus masih ada Ukurannya Biasanya ada tulisannya Di seatpost 26,4 Kalau salah beli Nanti khawatirnya Longgar Atau malah Tidak bisa masuk Karena ukuran Beberapa Federal itu Berbeda-beda Kita lanjutkan Ini pertanyaan Yang berikutnya Dari Double check Nah info Headset bearing Buat kugar Wah ini Headset bearing Kalian gak usah Khawatir Banyak di toko-toko Yang Jual Kalau kugar itu Kalau gak salah ingat Ukurannya 21,1 Atau 22,2 Nanti Dibantu dikoreksi ya Teman-teman Lama gak bongkar-bongkar Seri-seri lama Tapi umumnya Untuk seri-seri lama Itu ukurannya 21,1 Kayak Straight cut Dan lain-lain itu Untuk headsetnya Nah itu Teman-teman Nanti coba Nanti di Cross check lagi Saya gak apal banget Untuk ukuran-ukuran ya Karena Tapi untuk headset bearing Apapun itu Sudah banyak dijual Di pasaran Kalau gak dapet Di toko Itu teman-teman Bisa nyari di online Tokopedia Bukalapak Shopee Dan lain-lain Itu insyaallah Bakal banyak yang jual Jadi untuk headset bearing Gak usah khawatir Banyak tersedia Kalau yang paling banyak Itu ukurannya yang Oversize Itu paling banyak banget Breder Berikutnya Kita lanjutkan pertanyaan Dari Bugs Lux Wah Bugs Lux Ini tanya tentang Frame Federal Emily Size 19 Apakah Compatible Sama dengan Dengan Withset 700C Ini sebelah kita Ini juga Withset 700C Tapi Ini memang Untuk balap Jadi Ini yang ditanyakan Adalah Frame set Untuk Federal Emily Itu apakah Compatible Kalau langsung Dipasangkan Itu Bisa Tapi Ada tapi-nya Ini Ada tapi-nya Jadi Tapi-nya itu Posisi Pengereman Atau pivot trim Itu adalah ukurannya Untuk banduan 6 Pastinya Kalau pengen Up ke 700C Teman-teman Itu harus Pasang Adapter Adapter Frame Pernah kita Bikinin videonya Juga Tentang Membahas Bagaimana Cara Untuk Merubah 26 Ke 700C Jadi Teman-teman Tinggal cari Aja Di online Adapter Untuk V-brick Itu Pakainya V-brick Kalau Cantilever Nanti Kesulitan Enaknya Paling enak Itu Nanti Teman-teman Pakai V-brick Tinggal Dibeliin Adapter Kalau Yang Melek Lead Pro Itu Sekitar 100 Ribuan Sepasang Nah Itu Atau Kalian Yang penting Harus Bahannya Kuat Kita Lanjutkan Pertanyaan Dari Jack Weir Rekomendasi Enggak Mas Federal Dijadikan Cargo Bag Wah Ini Teman-teman Mulai Mengenal Yang namanya Variasi Tentang Sepedah Mulai Custom Gravel Terus Ini Juga Ada Cargo Bag Cargo Bag Itu Bisa Kita Buat Sendiri Dari Frame Yang Sudah Ada Itu Teman-teman Bisa Custom Bisa Custom Sendiri Atau Cari Frame Yang Memang Untuk Cargo Bag Kalau Untuk Federal Pastinya Teman-teman Harus Di Custom Dan Insyaallah Recommended Karena Kualitas Atau Bahan Dari Federal Itu Bagus Besinya Kuat Juga Laslas Nya Juga Kuat Insyaallah Kalau Di Custom Jadi Cargo Bag Gak Masalah Di Laslas Lagi Pun Juga Insyaallah Tidak Bermasalah Karena Teman-teman Disini Juga Banyak Yang Custom Framenya Jadi Aneh Jadi Insyaallah Tidak Masalah Malah Kuat Kelihatan Keren Tulisan Federal Tetap Di Pajang Biar Ada Promosi Federal Ada Yang Cargo Bag Buat Nyangkut Barang-barang Dan Juga Boncengin Anak Pun Juga Bisa Berikutnya Pertanyaan Dari Torik Hasan Mas Torik Ini Tanya Apakah Memang Ada Seri Street Cat Yang Tanpa Serial Number Nah Ini Buat Teman-teman Yang Baru Terjun Di Sepeda Federal Baru Main-main Sepeda Federal Ini Biasanya Biasanya Bingung Antara SN Serial Number Itu Penting Atau Enggak Seperti Itu Jadi Memang Ada Kalau Untuk Seri-seri Awal Itu Memang Federal Belum Dilengkapi Dengan Serial Number Jadi Seperti Street Cat Itu Wheel Cat 440 Street Cat 550 Terus Duket MG20 Dan Beberapa Seri-seri Awal Yang Lain Itu Memang Belum Dilengkapi Dengan Serial Number Jadi Teman-teman Enggak Usah Khawatir Yang Penting Teman-teman Cek Dulu Detail Dari Frame Yang Itu Do Tebel Atau Tipis Atau Buatannya Enggak Halus Atau Seperti Apa Itu Nanti Kalian Cross Check Kalian Cari-cari Di Internet Referensinya Misal Ketemu Frame Federal Ini Benar Federal Atau Nanti Di Cross Check Atau Bisa Juga Di Posting Di Grup Federal Yang Ada Di Facebook Cari Info Ke Teman-teman Yang Lain Biar Dibantu Di Identifikasi Ini Asli Federal Atau Tidak Paling Enak Kalau Masih Jatnya Orisinil Itu Jelas Teman-teman Bakal Tau Kalau Itu Adalah Sepedah Federal Asli Jadi Streetcat Untuk Seri Awal Yang 550 Memang Biasanya Belum Dilengkapi Dengan SN Oke Buat Teman-teman Oh Ini Ada Satu Lagi Lewat Baru Ingat Ada Pertanyaan Dari Mas Abdul Mujib 3575 Ini Tanya Tentang Kapan Buat Jersey Federal Lagi Nah Ini Buat Teman-teman Yang Pengen Jersey Federal Kebetulan Saya Juga Pakai Ini Custom Sendiri Ini Teman-teman Tinggal Jabri Aja Ke Nomor Kami Nanti Kita Bantu Bikin Kayak Gini Bahannya Jersey Dingin Cepat Kering Nah Ini Buat Kuis Juga Oke Oke Ada Ada Warna Seperti Ini Kuning Hitam Juga Ada Dan Juga Bisa Mungkin Merah Malah Promosi Nah Teman-teman Bisa Save Aja Nomor Kami Di Deskripsi Di bawah Ini Sudah Kita Samingkan Nomor Kami Terus Tinggal WA Juga Biar Nanti Nomor Saya Save Juga Oke Buat Yang Punya Pertanyaan Monggo Boleh Ditanyakan Di kolom Komentar Di Terima kasih Jumpa lagi Di video-video Kami Selanjutnya Rah'u Famit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madur Suwan